Shalom kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa kembali dalam program Good News. Kali ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema, Mengapa Yesus tidur di tengah-tengah badai? Saya akan melandasi firman Tuhan ini dari Matius pasal yang ke-8, ayat 23-27. Saya akan bacakan ayat 23 dan 24 terlebih dahulu. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ini menjadi tema renungan kita pada saat ini. Mengapa Yesus tidur di tengah-tengah badai? Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, Yesus tidur di tengah-tengah badai. Karena Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Ayat 26 bagian B dan 27 dikatakan, Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi terduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus berdaulat atas alam semesta. Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Dalam kehidupan ini, Seringkali kita tidak bisa tidur. Seringkali kita tidak bisa tenang. Ketika menghadapi masalah tantangan hidup ini. Karena? Karena kita tidak menyadari. Bahwa dalam perahu kehidupan yang kita sedang jalani ini. Ada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ada Tuhan atas alam semesta. Yang bersama-sama ada di dalam perahu kehidupan kita. Yang kedua, Mengapa Yesus justru tidur di tengah-tengah badai? Yang kedua, Karena Yesus mau mengajar murid-murid Untuk percaya kepadanya. Ayat yang ke-25 dan ke-26A dikatakan, Maka datanglah murid-muridnya Membangunkan dia katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus telah mengajar banyak kepada murid-muridnya. Di perikub, Di ayat-ayat sebelumnya, Bahkan Yesus di pasal yang ke-8 diceritakan, Memadakan tanda-tanda mujijat, Tanda-tanda heran, Dimana murid-murid melihatnya, Menyaksikan. Tetapi murid-murid belum pernah mengalaminya secara pribadi. Jadi mengapa Yesus tidur di tengah-tengah badai? Karena Yesus hendak mengajar murid-muridnya untuk percaya. Makanya ketika murid-murid takut, Ketika murid-murid takut karena kurang percaya, Dan kemudian membangunkan Yesus, Yesus berkata kepada murid-murid, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus mau supaya murid-murid percaya, Bahwa Yesus yang ada bersama-sama di perahu yang mereka sedang naiki, Yang mereka sedang kemudikan, Untuk menjalani, Menyeberangi-menyeberangi danau itu, Adalah Tuhan atas alam semesta. Tuhan yang telah menyatakan tanda-tanda heran, Tanda-tanda mujizat, Dimana mereka telah melihat dan menyaksikan. Tetapi kali ini, Mereka harus mengalaminya secara pribadi. Di masa pandemi ini, Banyak orang menjadi takut, khawatir, Cemas, bahkan putus asa. Dan mulai bertanya, Masihkah Yesus mendengar doaku? Masihkah Tuhan peduli atas hidupku? Masihkah Tuhan berjaga-jaga atas hidupku? Ataukah Yesus tidur, Dan tidak peduli lagi atas nasib umatnya? Tetapi dari peristiwa ini, Kita belajar satu hal lagi. Yesus sengaja tidur, Di tengah-tengah badai. Karena Yesus hendak mengajar pada murid-muridnya, Supaya murid-muridnya, Belajar percaya. Apapun yang sedang kita alami, Masalah persoalan bergumlahan hidup, Sakit-penyakit, Keluarga, rumah, tangga, Keluangan, ekonomi, pekerja, apapun itu. Jangan takut, Tuhan sedang mengajar kita, Untuk percaya. Tuhan sedang mendidik kita, Untuk percaya. Tuhan sedang membawa kita, Untuk kita mengalami secara pribadi, Dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya, Kepada Tuhan, Atas alam semesta, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Yang ada bersama-sama dengan perahu kehidupan kita, Yang saat ini mungkin sedang diterpah badai, Diterpah sakit penyakit, Diterpah masalah persoalan bergumlah. Dia ada bersama-sama dengan kita, Dan dia mau supaya saudara dan saya, Belajar percaya. Mari kita tetap percaya, Menyerahkan hidup kita pada Tuhan Yesus Kristus, Karena dia tidak pernah telah menolong kita. Setelah Yesus menyampaikan maksudnya dan tegurannya kepada murid-muridnya, Mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya, Lalu bangunlah Yesus mengardik angin dan danau itu, Maka danau itu pun menjadi tegduh sekali. Yesus tidak pernah telah menolong hidupmu, Tetapi melalui persoalan pergumulan kita, Terhadapi Yesus memengajar kita, Untuk makin percaya kepadanya. Amin. Untuk makin percaya kepadanya.